Hai semua, kali ini saya akan membuat sambal terong suwir. Untuk bahannya, disini saya pakai 3 buah terong ungu yang masih segar dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya, saya belah terongnya menjadi 2. Untuk sambalnya, disini saya pakai 1 buah tomat, 4 buah cabai merah besar, dan kurang lebih 30 cabai rawit. Sebelum digoreng, saya iris-iris kasar bawang merah, tomat, dan cabai merahnya. Jika mau digoreng langsung, tanpa diiris seperti ini juga bisa ya. Selanjutnya, siapkan wajan. Masukkan minyak goreng secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, goreng terongnya. Jika minyaknya sudah panas, goreng terongnya. Setelah terongnya matang, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng sisa terongnya. Ini terongnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya, goreng terasinya. Disini saya pakai setengah kotak terasi. Menggoreng terasi dan bahan sambalnya menggunakan minyak sedikit saja ya, atau secukupnya. Dan maaf, saat di awal tadi, terasinya tidak saya sebutkan karena kelupaan. Ini terasinya sudah matang, sudah bisa diangkat. Lanjut, goreng bahan sambalnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jika sudah matang, kemudian diangkat. Dan masukkan ke dalam cobek atau ulekan. Masukkan seperempat sendok makan garam, atau secukupnya. Sedikit penyedap, jika tidak suka boleh diskip. Dan gula merah secukupnya. Kemudian, ulek sambalnya. Untuk sambalnya ini, bisa dikoreksi rasanya ya. Jika masih ada yang kurang, bisa ditambahkan. Jika sudah seperti ini, sudah cukup menguleknya. Selanjutnya, terong yang tadi sudah digoreng, disuir-suwir seperti ini. Selamat menikmati. Jika terongnya sudah disuir-suwir semua, kemudian diaduk, sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, lalu siap disajikan. Nah ini dia, sambal terong suwirnya sudah jadi. Ini rasanya super enak, pedas, dan gurih. Selamat mencoba ya. Jika suka videonya, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.